STMIC Royal telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mekanisme penyusunan skripsi tahun akademik 2022-2023 dan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa semester 8 yang dilaksanakan di Aula Kampus 2 STMIC Royal pada Rabu 15 Februari 2023 Kegiatan tersebut diikuti oleh mahasiswa prodisi sistem informasi dan sistem komputer dan dibuka langsung oleh bimbingan dan arahan dari Ketua STMIC Royal Ibu Maritul Kifti S.E.M.M. yang memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh mahasiswa Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua 1 STMIC Royal Ibu Rizky Fawzia M.I.K.M.K.M.K.M. juga menyampaikan perihal jalur kelulusan yang ada di STMIC Royal Dilanjutkan dengan pemaparan materi penyusunan skripsi oleh masing-masing program studi dimulai dengan program studi sistem informasi yang dibawakan langsung oleh Bapak William Ramdan M.K.M.K.M. selaku Kepala Prodi Sistem Informasi Tidak berbeda jauh, Kepala Prodi Sistem Komputer Bapak Herman Saputer M.K.M.K.M. juga menyampaikan bahwasannya mahasiswa harus paham bagaimana teknis pengacuan judul dan jalur kelulusan Jadi saran saya untuk mahasiswa yang mulai menulis skripsi adalah yang pertama pastikan dulu objek penelitiannya itu betul-betul sesuai dengan tema-tema yang ada di kampus dan juga objeknya mendukung penelitian mereka Jadi mereka akan mudah untuk mencari data dan juga menemukan masalah-masalah yang dapat mereka selesaikan Apa kabar? Ya ada yang pertama IPK Jadi kalau anak pastrack dia 3,5 tahun IPK nya tetap 3,5 Untuk anak SD 3,5 Anak SK dia 3,4 Itu perbedaan antara SD dan SK Jadi pesaratannya itu di awal ketika mengambil jurnalnya itu harus IPK nya 3,5 Kemudian untuk tahun 2023 ada pesaratan lagi Penentuan jalurnya itu nanti setelah BAP 6 disetujui di sistem Kalau tahun 2022 itu dia pada saat BAP 3 disetujui setelah SEMPRO Kalau di tahun 2023 setelah BAP 6 disetujui di sistem baru boleh menentukan jalur Ya jadi harus selesai dulu bimbingan BAP 6 Ketua LPPM Estamik Royal, Bapak Mohd Ardiansyah Semiring Mkom juga memberikan pemaparan perihal publikasi jurnal Sinta 3 kepada seluruh mahasiswa Agar mereka dapat membuat dan mempublikasikan artikel yang dibuat sesuai dengan jurnal Sinta 3 yang ditujui Jadi kita punya jurnal namanya Jurteksi dan itu sudah Sinta 3 Jadi informasi jadi jalur jurnal itu harus Sinta 3 minimal Jadi LPPM Estamik Royal punya satu jurnal namanya Jurteksi Itu kuotanya untuk setiap edisi itu adalah 10 Jadi kita punya edisi itu pertama di bulan Maret, baru bulan Juni, kemudian di bulan September dan bulan Desember Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mau masuk itu juga bisa di jurnal kita di LPPM Kegiatan tersebut ditutup dengan pemaparan materi dari Wakil Ketua 3, Bapak Sudarmin Mkom yang menyampaikan tentang pentingan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa Estamik Royal Semoga dengan kegiatan ini, seluruh mahasiswa akhir Estamik Royal dapat menyusun skripsi sesuai dengan penduan dan tepat waktu Media dan informasi Estamik Royal melaporkan Secara 001